Intro Terima kasih Pak Mirsa Anda masih bersama kami di kampus corner 5 mahasiswa FEB Udinus Raih juara 2 di ajang trading Oke Mas Yogi kita lanjutkan nih untuk materi, materi apa aja sih yang bisa didapatkan nih Untuk yang join atau mengikuti kegiatan dari KSPM sendiri Oke baik, sebenarnya banyak ya Baik dari acara-acara webinar yang diadakan oleh KSPM Begitupun oleh diskusi-diskusi yang rutin dilakukan oleh teman-teman KSPM Beberapa bulan ini kita rutin mengadakan webinar bekerjasama dengan Perusahaan Indonesia dan juga BRI dan Raksasa Sekuritas Saya coba rangkum beberapa acara yang sudah kita laksanakan ya Mbak Jadi pertama kita mengadakan webinar yaitu yang pertama terkait dengan bagaimana caranya kita memilih perusahaan yang baik Yang kira-kira kedepannya itu bakal cuan seperti itu, baik untuk investasi maupun untuk trading Kemudian yang kedua kita juga mempelajari analisis teknikal Atau kalau misalkan kita lihat kan kalau saham itu kan gak jadi ada grafik itu ya naik turun, naik turun Kita mencoba untuk bisa memahami kira-kira bagaimana polanya, apakah nanti setelah ini naik atau turun seperti itu Itu disebut dengan analisis teknikal, kita mempelajari analisis teknikal tersebut Kemudian kita juga mempelajari saham-saham syariah Karena tidak kita pungkiri ya bahwa sekarang saham-saham syariah ini memang semakin banyak digeluti Jadi otomatis kita juga mempelajari saham-saham mana sih kira-kira yang syariah yang menurut kita cocok untuk kita miliki Terus kemudian yang terakhir baru saja dilakukan pada tanggal 3 Desember lalu Kita di akhir tahun biasanya ada namanya windows tracing Nah bagaimana caranya kita menangkap windows tracing tersebut, peluang tersebut untuk bisa mendapatkan cuan lagi tentunya Karena biasanya pada akhir tahun ataupun sebelum penutupan di bulan Desember ini Biasanya ada peluang-peluang yang bisa kita ambil supaya kita bisa mendapatkan cuan lebih banyak lagi Oke banyak juga ya materinya yang didapatkan gitu Terus tadi kan kata Mas Yogi juga pengisi materinya nih profesional juga gitu banyak Ini pernah ngundang siapa gitu nggak Mas? Yang pengisi materi yang paling ini yang dikenang, dikenang gitu yang paling wow Kalau untuk pengisi acaranya kita banyak ya ada juga dari teman-teman yang sudah profesional Dari trader-trader, lokal ya Sementara lokal dulu mungkin nanti kalau misalkan ada seminar nasional Kita akan mengundang trader-trader nasional yang memang sudah jauh berpengalaman Kemudian gitu juga rutinnya mengundang para pembicara dari Bursa Efek Indonesia Dari cabang regional Jawa Tengah, Jawa Semarang Dan juga dari BRI Dana Raksa Sekuritas Karena memang dari pengalaman-pengalaman beliau-beliau ini yang memang sudah terjun langsung Dan paham akan dunia pasar modal juga investasi Kita sering mendapatkan ilmu-ilmu baru dan juga pengetahuan-pengetahuan baru terkait dengan taham Asik banget ya kayaknya kalau join gitu loh Karena free juga nih buat mahasiswa kapan lagi sih bisa belajar saham secara gratis Kalau di luar-luar sana tuh berbayar gitu Cuan-cuan-cuan, bukan dapet cuan tapi keluar cuan nih Kan nanti keluar cuan untuk mendapatkan cuan gitu ya Mas Yogi ya Ini kalau Maharani nih, Maharani bisa diceritakan nggak ini untuk langkah apa saja sih yang dilakukan kamu dan juga tim kamu Sehingga bisa berhasil membawa juara Apakah harus mengamati terus atau gimana Jadi pertama pastinya kita doa ya semoga dilancarkan loh banyak Lalu kedua itu kita melakukan screening saham untuk day trade-nya Jadi kita beli saham yang volumenya tinggi Kita manfaatkan Euphoria Market untuk beli saham tersebut Dan disitulah peran pertama Mas Fadika sebagai scalper beraksi Jadi scalper kan masuk di saham third liner nih Yang melonjakan volumenya tinggi Dan lalu mengambil profit 2-3 tik di atas harga belinya Kemudian dilepas Nah kemudian yang bagian swing trade Itu hari itu apabila ada saham yang mulai menunjukkan konfirmasi pola grafiknya yang udah dianalisa Maka yang bertugas sebagai swing trade ini membeli saham tersebut untuk dijual besok harinya Kemarin tuh kita beli saham yang harga penutupannya itu hampir arah Jadi kita beli kemudian kita besoknya set jual Karena saham yang arah itu masih ada peluang melanjutkan kenaikannya pada besok harinya Jadi kita ambil momen itu untuk menjual saham tersebut sebelum akhirnya turun Oke Maharani ini kan aku dan Mas Agus Kita ini awam lah ya Awam nih di saham ini Hal penting apa yang perlu diperhatikan ketika seseorang ingin memulai trading saham? Dua hal deh Yang pentingnya yaitu pertama pasti harus memantapkan ilmu dasar dan juga menjaga mental atau psikologi Karena kan memantapkan ilmu dasar itu sangat penting Sebab kita kan membutuhkan bekal ilmu untuk melakukan trading Yang bertujuan untuk membantu kita menganalisa saham dan membaca momentum agar mendapat cuan gitu Selain menjaga mental juga selain mempersiapkan ilmu Menjaga mental juga merupakan sesuatu yang penting ya Yang harus dipersiapkan dan dijaga Karena apabila psikologinya terganggu Mental kita yang pas mengalami kerugian juga Nah itu nanti Makin down, takut gitu kan Makanya psikologi itu bukan hanya dijaga untuk menenangkan diri saat rugi Tapi juga saat cuan Justru saat cuan psikologi harus benar-benar dijaga Kenapa? Karena kan akan menimbulkan rasa serakah gitu Siapa sih yang gak mau cuan ya Pasti pengen kan Nah rasa greedy yang itu memacu ego kita untuk terus trading-trading Padahal gak setiap saat kita harus trading Kita harus lihat momentumnya Oke Waduh berarti yang paling penting juga harus ngerti dasarnya dulu gitu ya Kalau gak ngerti tentang saham-saham sekali Masa tiba-tiba nyebur Nanti tersesat nanti terus Kesehatan mentalnya gitu juga harus dijaga Terganggu Terganggu Gimana mas Agus sudah siap? Kayaknya menarik ini Memang saat ini lagi ini banget ya Lagi heboh ya tentang trading Trading saham Iya Gitu jadi mungkin nanti Kita nyiapin mental dulu Dan sembari belajar dulu Habis ini ke KSPM Iya KSPM Buat konsultasi Iya konsultasi dan belajar bareng gitu ya Free kita Siapa tahu rejeki kita ini Ternyata rejeki kita disitu gitu ya Oke Nah ini Tadi kan kita tahap jalur PMDK Tahap 2 gitu Nah ini kalau langkah-langkah atau tahapan Bagi calon mahasiswa nih Untuk mendaftarnya tahapannya gimana aja? Jadi untuk tahapan pendaftarannya Kami sebetulnya ada 3 cara ya Untuk pendaftaran yang pertama Bisa melalui sekolah ya Oke Melalui guru BK Guru BK Ya khususnya guru BK Karena untuk di sekolah Di sekolahan itu untuk yang Mengurusi perguruan tinggi kan memang BK gitu Jadi bisa melalui guru BK Nanti ada formulirnya Udinus disana Jadi teman-teman atau siswa-siswi Yang mau daftar Jadi gak perlu ribet ya Lewat guru BK Terus dilampirkan fotokopi rapotnya Diisi formulirnya Lalu nanti dikirimkan berkasnya ke Udinus Nanti bisa dikirim secara mandiri Atau nanti guru BK yang dikolaps dulu Sama guru BK Sama pendaftar yang lain Nanti baru kalau sudah terkumpul semua dikirim Lalu yang cara kedua bisa datang langsung ke Udinus Jadi kami sudah membuka pelayanan offline Tentunya dengan protokol kesehatan ketat Karena memang untuk masuk kampus saat ini Kami menerapkan protokol yang ketat Melalui peduli lindungi Aplikasi peduli lindungi Jadi memang yang paling enggak harus sudah vaksin Karena harus pakai aplikasi peduli lindungi Dan juga cuci tangan Terus pakai masker Terus hand sanitizer Pokoknya security yang ada di depan gedung itu Sudah menerapkan itu Sehingga nanti yang masuk sudah ter-screening Screening semua aman lah ya Jadi nanti bisa daftar ke Biro Admisi Di gedung G Lantai 2 Di sana Lalu yang ketiga bisa daftar online di website-nya kami PMB.DINUS.IC.ID Jadi ada tiga cara Tiga cara Berarti kalau yang calon mahasiswa berdomisili di luar kota Bisa banget Yang online berarti Iya bisa lewat online Atau mungkin kalau mau ke Semarang gitu ya Sekalian Oh sekalian main Iya main Sekalian lihat kampusnya mungkin Ya kan pengen tahu Nanti kalau saya masuk ke FEB nanti gedungnya yang mana gitu Kalau masuk ke FEB gedungnya yang mana Mungkin ada yang banyak Kadang penasaran sehingga Langsung memilih datang ke Udinus Jadi lebih mantep Orang tua juga bisa tanya-tanya masalah biaya Karena kalau langsung tuh lebih mantep gitu Lebih mantep Banyak orang tua yang gitu Banyak ketika datang ke kami itu Banyak yang Saya tuh mantep datang ke sini mas gitu Karena lebih ini ya Lebih bisa apa Tanya jawab gitu kan Apa yang perlu saya tanyakan Ya gitu Jadi banyak yang datang gitu Jadi untuk yang PMB.DK 2 ini Masih kita buka sampai tanggal 2 Maaf 5 Februari 5 Februari Oke masih cukup lama ya Dipersiapkan dulu Iya jadi nanti sudah masuk lah Teman-teman SMA SMA SMK MA Setelah liburan ini ya Tahun baru ini Jadi nanti sudah masuk Jadi yang mau daftar Silahkan bisa manfaatkan di PMB.DK 2 Sampai 5 Februari nanti Betul Karena ada banyak keuntungan Seperti tadi Iya seperti yang saya sampaikan tadi Betul Ini habis masuk Udinus Terus habis itu Bergabung masuk ke KSPN Nah ini Untuk caranya bergabung Seperti apa Nanti kita akan tanya Ke Mas Yogi Tapi tentunya setelah Jedha yang berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!